Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah sore ini admin melanjutkan tutorial kita yaitu proses penanaman cabai sahabat ya sore ini admin akan melanjutkan untuk proses pemasangan ajir sahabat sekaligus admin ingin memperlihatkan ke teman teman semua seperti apa yang admin katakan tadi pagi ini sudah melalui proses penanaman dari pagi sampai sore nah bisa kita lihat alhamdulillah tanamannya tidak stres sahabat ya nah dari 16 lubang tanam ini hanya ada satu yang loyok yang loyok ini karena tanahnya rontok tadi ya kalau untuk yang tanahnya tidak rontok alhamdulillah normal ya tidak stres sahabat nah ini masih segar-segar walaupun belum disiram sahabat nah ini bisa disaksikan ya nah ini 1,2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15 nah 15 lubang tanam tidak layu yang layu cuma satu tapi ini setelah pemasangan ajir ini admin akan lakukan penyiraman teman-teman ya nah sahabat tani sore ini admin akan lakukan pemasangan ajir sahabat kenapa sih harus dipasang ajir sejak dini supaya penancapan ajir pada tanaman cabai tidak mengganggu akar jadi admin akan langsung pasang ajir sahabat nah ajirnya sudah kita siapkan tapi bukan ajir baru ini ajir bekas sahabat ya tapi ajir bekas ini akan admin sulap menjadi ajir yang kuat sekuat paralon sahabat nah sahabat tani mungkin teman-teman penasaran seperti apa mengolah ajir bekas ini menjadi sekuat paralon yuk saksikan tutorialnya ini ide kreatif dari maman channel production nah sahabat tani untuk proses menguatkan ajir bekas menjadi ajir sekuat paralon apa saja alatnya yang pertama gergaji sahabat kita akan gunakan gergaji ini untuk memotong lanjaran lanjaran bekas ini teman-teman nah teman-teman saksikan sampai akhir agar tidak gagal paham seperti apa ilmunya ajir bekas menjadi jadi dua untuk menganjang sahabat ya ini kita kosong dulu satu dua dua oh ini mah udah tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas ya pas teman-teman sudah enam belas nah sahabat bagaimana caranya ajir-ajir bekas itu agar kuat ide kreatif dari Maman Channel Production yaitu dengan dilapisi plastik nah kenapa plastik karena itu adalah media tanam organik yang mana kalau menggunakan pupuk organik biasanya mikrobanya banyak nah sudah barang tentu bambu akan diserang oleh mikroba teman-teman ya akan diurai jadi nantinya cepat busuk nah untuk menghindari busuk kita lapisi dengan plastik oke teman-teman kita langsung praktek nah teman-teman ini tutorial bagi para petani kalau mau lanjarannya awet teman-teman ya nah caranya seperti ini usahakan jangan ada tembus ya jangan bolong nah seperti ini caranya dikasih plastik kemudian kita tancapkan sahabat jangan dekat akar ya nah sebelah sini agak jauh nah seperti ini sahabat jadi nantinya bambu ini kehalang oleh plastik ini teman-teman ya jadi mikroba tidak bisa tembus ke bambu ini teman-teman ya untuk yang di tanah mantap teman-teman oke teman-teman admin akan lanjutkan pemasangan ajir untuk yang lainnya teman-teman ya oke sahabat tani seperti ini cara mengubah ajir bekas menjadi ajir sekuat paralon dengan menggunakan plastik nah untuk plastiknya bisa menggunakan plastik bekas ya kalau sayang menggunakan plastik baru sahabat nah seperti ini sangat masuk akal ini bisa membuat ajir kita awet bertahun-tahun sahabat nah seperti ini cara mengubah ajir bekas menjadi ajir sekuat paralon mantap oke sahabat tani untuk tahap selanjutnya kita lakukan penyiraman sahabat ya supaya tanaman cabainya cepat tumbuh sahabat nah ini lihat situasi ya kalau musim kemarau setiap sore disiram kalau musim hujan jadi najah sahabat saya jangan disiram nah tapi admin sarankan sampai ini benar-benar pulih dari stresnya kita siram setiap sore sahabat ya ya sahabat tani kita siram supaya tanaman kitanya cepat tumbuh sahabat mantap nah ini cuma satu yang stres sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati oke kita siram supaya cepat tumbuh tanaman cabainya sahabat ya ya sahabat ini tahap yang terakhir proses penanaman cabai sejak olah-lahan sampai pemasangan ajir dan sore ini kita melakukan penyiraman agar cabainya cepat tumbuh sahabat dan ini dari 16 lubang tanam cuma satu yang kelihatan stres oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat sebagai masukan ide kreatif bagi teman-teman semua admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau salam pedas selamat menikmati